Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Senang dan bahagia tentunya bagi saya Setelah hampir seminggu kurang lebihnya tidak upload video di Youtube Mudah-mudahan seperti biasalah hendaknya Anda sekeluarga di sana dalam keadaan baik Allah cucurkan rahmat serta keberkahan dalam bentuk rezeki dan kesehatan Kepada Anda sekeluarga dimanapun saat ini Anda tengah berada Amin, amin, ya robbal alamin Kawan-kawan yang saya muliakan Lakukan hal ini diam-diam Maka insya Allah Anda akan memiliki hodam super duper cepat Menghantarkan rezeki ke rumah Anda Tetapi sebelum Anda melakukannya Patut rasanya Anda memahami sedikit yang saya maksudkan diam-diam itu Bukanlah melakukan sesuatu secara sembunyi-sembunyi Atau tidak tampak di mata orang Ini sama saja kurang lebih seperti orang maling atau orang mencuri Jadi bagaimana yang saya maksudkan Lakukan hal ini diam-diam itu Kawan-kawan yang saya muliakan Jika Anda ingin bersedekah uang 100 ribu rupiah Maka lipat atau gulunglah uang 100 ribu rupiah itu Dalam uang 5 ribu rupiah Lalu uang 5 ribu rupiah yang tampak di mata manusia itulah Yang Anda masukkan ke kota impak di masjid Usahakan sedekahnya hanya kepada masjid Dan lebih baik lagi jika Anda lakukan pada hari Jumat Ketika akan sholat Jumat Nah saat Anda memasukkan uang 5 ribu rupiah Yang tampak di mata manusia ini Padahal sesungguhnya Di dalam uang 5 ribu rupiah itu Terdapat uang 100 ribu rupiah Adalah inti dari amalan memiliki khodam ini Maka pasti di antara sebanyak itu jemaah Yang tengah duduk akan melakukan sholat Jumat Pasti ada salah satu yang melihat Ketika Anda memasukkan uang sedekah berjumlah 105 ribu itu Tetapi yang tampak di mata Zohir Dan sudah menjadi naluri setiap manusia Ketika dia melihat ada seseorang Yang memasukkan uang ke kota infak Maka jumlah uang yang tampak itu Pasti akan terkatakan Atau tersebutkan dalam pikirannya Jadi tampak di mata manusia Sedekah Anda itu 5 ribu rupiah Sedangkan tampak di mata malaikat Jumlah sedekah Anda itu 105 ribu rupiah Lalu apa yang menyebabkan Anda melakukan hal seperti ini diam-diam Dapat menyebabkan Anda memiliki Khodam super duper cepat Untuk menghantarkan rezeki ke rumah Anda Kawan-kawan yang saya muliakan Mungkin banyak di antara kita Yang lupa atau belum tahu Bahwa ketika Allah memerintahkan Malaikat dan jin untuk tunduk Atau sujud kepada Adam Sewaktu di surga Dimanakah keberadaan khodam? Kenapa khodam tidak disebutkan Dalam peristiwa itu? Yang hanya disebutkan Hanyalah jin dan malaikat Termasuklah iblis yang menjadi Golongan daripada jin Lalu dimanakah keberadaan khodam? Kalau benar khodam itu Bagian daripada mahluk jin Atau mahluk goib Maka seharusnya Al-Quran akan menjelaskan Bahwa ketika jin dan malaikat Diperintahkan untuk sujud Maka akan terikutlah Atau tersebut pulalah khodam Dan itu tidak pernah terkatakan Atau tersebutkan bukan? Lalu kenapa ada manusia Yang memiliki khodam Berstatus mahluk goib? Nah disinilah saya akan Memperbarui atau mengupdate Ilmu pengetahuan anda Tentang alam goib Khususnya tentang khodam Bahwa banyak diantara kita Yang menyamaratakan Atau pukul sama rata Bahwa setiap mahluk goib Baik berupa jin Khodam Korin Prewangan Adalah golongan jin Padahal sewaktu jin dan malaikat Allah perintahkan sujud kepada Adam Tidak ada satupun tersebut Korin maupun khodam Kawan-kawan yang saya muliakan Salah satu kuasa Yang Allah berikan kepada malaikat Ialah memberikan mahluk goib Berupa khodam Atau pembantu kepada manusia Jadi khodam secara asal mula jadinya Memang tidak ada Dan tidak berasal dari alam goib Tetapi itu adalah hasil Pemberian daripada malaikat Kepada manusia Karena manusia itu Melakukan sesuatu Yang sangat super duper Disenangi pula oleh malaikat Maka bolehlah kita sebut Kurang lebihnya Khodam itu adalah bonus Dari malaikat untuk manusia Nah salah satu perbuatan manusia Yang sangat disenangi oleh para malaikat Adalah bukan taat beribadah Sebab orang taat beribadah Tapi kelakuannya tak senonoh Juga kurang saya rasa Disukai oleh malaikat Tentu saja yang paling bagus itu Taat beribadah Dan kelakuannya pun Sesuai dengan ibadahnya Jadi yang paling disenangi oleh malaikat itu Adalah perbuatan manusia Yang melakukan sesuatu yang baik Secara diam-diam Maksud saya Perbuatan baik manusia itu Tampak sedikit di mata manusia Tetapi hakikat sebenar isinya Banyak di mata malaikat Nah lakukanlah cara ini Paling tidaknya dua kali Jumat Maka insya Allah Hakkul yakin Bukan saja khodam yang super duper Mendatangkan rezeki ke rumah Anda Yang akan dihantarkan malaikat Tetapi khodam-khodam lain Baik itu khodam kadigdayaan Khodam perewangan Khodam keselamatan Khodam keilmuan Akan datang kepada Anda Tanpa Anda harus melakukan Berbagai macam tirakat yang berat-berat Dan untuk memperjelas Penjelasan saya Mengenai khodam pemberian malaikat ini Saya akan sodorkan Satu lagi bukti kepada Anda Semua kita pasti tahu pocong kan Atau hantu pocong Yang sudah dominan dikatakan Sebagai ruh daripada manusia yang telah mati Tetapi kenapa Di tanah Arab sana Yang manusianya mati juga di pocong Tidak pernah ada muncul hantu pocong Nah tahukah kawan-kawan Bahwa hantu pocong itu Adalah sinonim daripada khodam Yang dibuat atau diberikan oleh malaikat Sementara pocong adalah Makhluk yang dibuat oleh manusia Keduanya sama-sama mahluk goib Khodam dan pocong Yang satu dibuat oleh malaikat Sedangkan yang kedua dibuat oleh manusia Jadi sudah amat jelas Jika seandainya hantu pocong itu Benar-benar mahluk jin Maka seharusnya di tanah Arab sana Yang orang matinya juga di pocong Akan banyak bermunculan pocong-pocong lainnya Tetapi faktanya sampai hari ini Tidak satupun orang Arab Yang pernah melihat hantu pocong Jadi hantu pocong itu Adalah mahluk goib Buatan daripada manusia Indonesia Walau alam bisawab Minta ampun maaf Jika tersilap kata tersilap lidah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!